selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang sudah disiapkan sama kami adalah tentang materi strategi pembelajar yang memorable dan berdampak pada peserta training jadi konteksnya hari ini adalah bagaimana kita mendelivery materi training yang memorable yang mungkin yang dirindukan gitu sama audiens kita nah kan teman-teman tau gitu ya kebutuhan peningkatan mutu sumber daya manusia itu pening banget gitu gini kalau teman-teman sebagai seorang trainer pasti tau nih gimana wah agak ya penting kali ngomongin ini memahami bahwa industri training itu menjajikan banget ya gak sih setiap harinya itu banyak banget orang bermunculan para trainer-trainer baru para pembicara-pembicara baru yang mereka meyakin bahwa ini menjajikan gitu berbicara sebentar dibayarnya lumayan gitu ya kadang-kadang bahkan satu jam pembicara itu bisa berpuluh-puluh kali lipat UMR Jakarta atau UMR Bekasi yang begitu besar itu seksi banget sebenernya industri training itu nah teman-teman sekalian pertumbuhan perkembangan organisasi perusahaan baik perusahaan profit maupun nirlaba itu dilihat dari kondisi kualitas SDM yang dimiliki sama mereka nah saat ini karena banyak perusahaan yang semakin sadar kompetensi karyawannya karyawan-karyawan yang harus ditingkatkan itu adalah salah satu faktor penting yang menjadi concern mereka juga nah karena itu teman-teman sekalian dibutuhin proses training yang untuk ngejawab persoalan di lapangan untuk penutup gap di lapangan ini baik perusahaan-perusahaan baru maupun perusahaan multinasional walaupun isunya akan beda tentunya nah sampai saat ini teman-teman sekalian masih banyak permintaan training di perusahaan baik itu in-house gitu ya maupun public public kan masya Allah masih banyak banget sekarang teman-teman melihat iklan-iklan baik dari I.O maupun dari lembaga training yang yang ngasih ngiklanin training artinya industri masih ada masih ada yang beli masih ada yang mau untuk bayar baik itu dibayar sama perusahaan maupun bayar sendiri gitu itu adalah itu adalah bagian itu gimana yang saya ngomongnya gak enak tapi gue udah bisa sebut itu duit teman-teman sekalian itu duit yang perlu banget kita siapkan nah sekarang tantangannya adalah dari sekian banyak pelatihan ditawarkan sama mereka sama kita mungkin sebagai seorang trainer hanya beberapa aja yang yang berhasil ngasih dampak nah ini kata-kata kunci ini ngasih dampak untuk meningkatin kualitas SDM-nya mereka karena beberapa dianggap fit banget cocok banget dan beberapa ada concernnya dianggap kekinian untuk generasi milenial saat ini teman-teman saya sekarang ada satu proyek yang cukup panjang dari satu provider training dan ini audiensnya beragam banget jadi audiensnya ada orang yang sudah beberapa bulan beberapa tahun lagi sebentar lagi mau pensil tapi ada juga para milenials dan mostly yang kami ajar itu milenials dan bahkan leader-leader juga sudah milenials teman-teman ini jadi concern banget buat kita ini jadi issue banget buat kita bahwa milenials itu beda banget cara pengajarannya nah sayangnya sebagian besar dirasaino sama peserta ketika lepas dari training itu materinya mudah lupa peserta training tentunya dalam jangka waktu tertentu mereka sudah lupa atau datang hanya mengukurkan kewajiban aja gitu terus peserta training mereka kesulitan teman-teman sekalian untuk mengaplikasikan materi konten yang sudah kita siapkan secara utuh nah justru hanya beberapa bagian kecil aja yang bisa diaplikasikan itu sayang banget kita ngajar mereka satu hari dua hari tiga hari tapi dampaknya kecil gitu diingatnya sedikit boro-boro mengaplikasikan gitu bahkan judulnya kadang-kadang juga suka lupa wah ini udah bahaya banget dan yang ketiga peserta sulit dapetin insight baik insight yang berhubungan dengan pekerjaan dan atau yang paling simple insight yang mengebuka pola pikir baru gitu nah ini jadi tandatannya besar kita ketika delivery training tapi manfaatnya kecil buat peserta peserta happy banget heboh banget tapi gak dapet apa-apa peserta hafal mati gitu ya saat lagi post test tapi lupa gitu aja selepas training nah ini sayang banget nah teman-teman dampaknya apa ya hasil di lapangan gak sesuai dengan tujuan yang dijanjikan sama kita sebagai trainer dari klien kita dari audiens kita dari para orang yang beli training kita nih poin yang kedua teman-teman nah kemampuan nginget kita manusia itu sangat-sangat terbatas kenapa materi training itu mudah dilupain kenapa peserta training kesulitan mengaplikas mengaplikasikan materi trainingnya ya nah memang ternyata informasi yang diterima oleh manusia itu ada ada batasnya teman-teman untuk mengingat dalam waktu dalam kurun waktu dengan pendu gitu ya ini saya kasih risetnya kata ini maaf ya saya udah tulis lagi tapi masih susah banget nyebutinnya kata Herman Ebbinghaus Herman Ebbinghaus benar-benar penyebutannya benar ini dia punya ada kurva namanya Ebbinghaus a forgetting curve kemampuan mengingat manusia semakin lama akan semakin berkurang ini ada di grafiknya teman-teman bisa lihat grafiknya lihat ya di 20 menit pertama otak itu mampu ingat 58,2% cuma 20 menit pertama sisanya semakin lama akan semakin berkurang kemampuan mengingat hingga 44,2% dan terus sampai ketika dia sudah lepas training di hari ke-31 otak cuma ingat 21,1% memang gak bisa utuh juga yang diingatnya nah ini ini training yang deliverinya bagus yang memorable yang kuat banget menyampaikannya kayak gini teman-teman hasil bagaimana kalau training yang yang cuma satu arah yang membuat peserta yang ngantuk dan seterusnya nah hal ini menunjukkan teman-teman sekedar bahwa otak memiliki keterbatasan untuk memunculkan ingatan dan juga ini berbanding lurus gitu ya dengan perjalanan waktu jadi semakin lama informasi itu sampai kepada kita semakin tidak utuh juga kita ingatnya kalau semakin lama nah ini menunjukkan bahwa ternyata saat kita ngasih pelatihan dengan tujuan mengembangkan kapasitas peserta training namun dengan berjalannya waktu peserta training peserta kita gitu ya akan kesulitan juga untuk ingat materi-materi yang telah diberikan bayangin nih kalau kita sebagai peserta training di perusahaan duduk dengerin atau ya ikut partisipasi dalam training yang ngebiayain yang gak murah teman-teman sekalian sayangnya yang didapetin itu ya gitu aja materinya akan susah diingat dan cuman diingat mungkin satu dua hari setelah itu hilang gitu aja apa yang antara saya kalau anda bayar ngeluarin uang buat 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 karyawan anda lalu karyawannya gak dapat apa-apa gitu gak ada dampaknya juga buat perusahaan anda aduh sayang banget ya ya mungkin teman-teman setuju kalau yang delivery itu sia-sia ngapain saya bayar trainer mahal-mahal bayar training mahal-mahal kalau dampaknya gak ada nah ini dia teman-teman kita harus waspada banget training yang kita kasih kepada orang itu jadinya sia-sia aja teman-teman poin selanjutnya kita gak bisa mungkiri reputasi kita sebagai trainer ngaruh sama dampak yang dirasakan sama peserta training ya akan berdampaknya gitu semakin kita keren trainingnya akan semakin semakin kita mampu memberikan metode metode yang benar yang memorable yang membekas dalam ingatan peserta dan memberikan dampak dampak untuk peserta yang panjang yang kalau bisa long life yang bisa diaplikasikan mereka sehingga perusahaan jadi ada ada dampak buat perusahaan perusahaan yang untung itu keren banget dan teman-teman sekalian materi yang diingat sama peserta reputasi kita juga pasti akan meningkat karena wah ini saya masih ingat dan pastinya kita juga akan direkomendasikan banyak orang insyaallah rejeki juga akan dimudahkan karena kita telah memberikan kebaikan kepada banyak orang insyaallah itu juga jadi catatan amal jariah kita nih semakin dia ingat diaplikasiin di sharing ke orang itu jadi amal jariah buat kita teman-teman sekalian begitu sebaliknya kalau materi training kita gak mudah diingat gampang dilupakan sama peserta pesen yang kita sampaikan masuk kuping kanan keluar kuping kanan atau keluar kuping kiri ya mereka kan kesulitan mengingat kembali apa yang udah kita sampaikan udah pasti mereka juga akan kecewa perusahaannya akan kecewa tentunya kalau ada training kalau ada training lagi ngundang Anda atau ngundang yang lain ngundang yang lain mungkin ya bila kita seorang trainer teman-teman sekalian teman-teman seorang trainer seorang dosen atau guru saat ini sedang bekerja di learning center apa sih yang teman-teman ingin materi-materi pembelajaran yang apa yang memorable yang nancep dalam ingatan peserta yang nancep sama audience Anda nah kalau teman-teman ingin memberikan learning dan training yang berdampak dalam jangka waktu panjang bismillah kuliah onan ini tepatnya so jangan kemana-mana teman-teman setelah ini di video selanjutnya saya akan sharing kepada teman-teman so stay tune selamat menikmati selamat menikmati